Intro Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Alhamdana syukranillah Selamat datang di acara Kalamati Kajian Islami Kampus Profetik Dimana lagi kalau bukan di Universitas Muhammadiyah Metro Kali ini bersama saya Indah Putri Amalia Adha yang akan memandu acara sore hari ini Halo pemirsa Kalamati dimanapun berada Gimana kabarnya nih? Semoga sehat selalu ya Amin Puasa dalam kacamata wanita menghadirkan serangkaian pengalaman unik Tantangan dan kesempatan spiritual yang khas Wanita seringkali menghadapi dinamika yang kompleks Antara menjalankan ibadah puasa Menjaga keseimbangan dalam peran rumah tangga dan profesional Serta menghadapi perubahan fisik dan emosional yang mungkin terjadi selama bulan Ramadan Puasa juga memberikan kesempatan bagi wanita untuk mendalami spiritualitas Merenungkan nilai-nilai agama dan memperkuat hubungan mereka dengan Allah Ini bisa menjadi waktu yang bermakna untuk berdoa Membaca Quran dan berkontemplasi untuk tujuan hidup dan keberkahan yang diberikan Nah pada kesempatan kali ini Kita hadirkan narasumber kita yang luar biasa Yaitu Ustazah Nina Tisnawati Beliau ini merupakan salah satu dosen di Fakultas Agama Islam Baik langsung saja kepada Ustazah Nina dipersilakan Baik Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Waalaikumsalam Warahmatullahi Wabarakatuh Ashadu an la ilaha illallah wa ashadu anna muhammadan abduhu wa rusuluh La nabiya wa la rasula amma ba'du Qalaullahu ta'ala fil quranil karim Ba'da'udhu billahi minasyaitonirrojim Pemirsa kalamatik dimanapun berada Semoga ada dalam lindungan Allah SWT Pada sore ini kita akan membahas terkait puasa dalam kacamata wanita Sejatinya pada wanita puasa itu istimewa Puasa itu anugrah Puasa itu hubungan kita dengan sang pencipta Ketaatan kita pada sang pencipta Bakti kita pada sang pencipta Itu menjadi bukti di bulan Ramadan ini Mengapa? Karena wanita ini memiliki tugas yang lebih di bulan Ramadan Lebih meningkatkan religiusitas Lebih mendalam kedekatan kita kepada Allah SWT Lebih memperhatikan nilai-nilai spiritual di dalam rumah tangga Itu wanita yang memiliki peran yang luar biasa Pertama itu peran ketaatan kepada Allah Bakti kita Puasa adalah sebuah kewajiban Dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 183 Yang berbunyi A'udhu billahi minasyaitonirrojim Yang artinya Di dunia ini Bulan Ramadan adalah Bulan yang sangat istimewa Bulan yang sangat dirindukan Bagi kaum muslimin di seluruh penjuru dunia Bulan keberkahan Yang sudah dinanti-nanti Yaitu bulan Ramadan Begitu juga dengan wanita Pada bulan Ramadan Wanita memiliki banyak peran Yang pertama Selagi kita bangun tidur Yang dimana hari-hari biasa para wanita Masih terlelap dan nyenyaknya dalam Tidurnya Dia harus berbangun Dia harus terbangun Untuk menyiapkan Salah satu Syarat wasai Yaitu kita harus bersahur Sahur itu kalau kita Adanya yang ada hanya keluh kesah Itu tidak akan jadi Marah-marah ketika sahur Itu tidak akan jadi ketika wanitanya sudah ngambek Keluarga akan kacau Sahurnya Membangunkan anggota keluarga Kemudian menyiapkan Makanan untuk sahur Bukan hanya sekedar makanan Bahkan nutrisi Pada bulan Ramadan Wanita itu memikirkan Ataukah sahur ini bergizi atau tidak Sahur ini sehat atau tidak Itu akan menjadi peran wanita yang Sangat dipikirkan dalam hal tersebut Diperhatikan Sangat diperhatikan Ketika Makanan itu yang disajikan Tidak memenuhi nutrisi yang baik Itu akan membuat Mohon maaf Imunitas Anggota keluarga juga akan turun Makanya banyak di bulan Ramadan itu Pada sakit Saat ini kan banyak sekali Rumah sakit penuh Di saat bulan Ramadan saat ini Penuh orang sakit panas Flu Kemudian DPD Bahkan sekarang ini Sangat Merambak Di lingkungan kita Nah itu Kita harus memperhatikan Kemudian Memperhatikan Dan meningkatkan Atmosfer Religious Di keluarga Di keluarga itu Nilai-nilai religious Kita yang harus Wanita ini memiliki peran yang penting Seperti Ayo kita bangun Ketika kita sudah bangun Kita sholat subuh Kita ajarkan anak-anak kita Untuk talaki Tilawah bersama Tidak mudah Bagi wanita yang mungkin Memiliki anak-anak Atau balita yang masih Belajar berpuasa Bagi wanita itu Sesuatu hal yang Tidak mudah Bagaimana Rengekan anak-anaknya Bagaimana Tangisan ketika Anaknya sudah mulai Lapar Itu peran wanita Luar biasa Di situ Bagaimana kita bisa Mengajak mereka Bisa mengajak mereka Melakukan hal-hal yang positif Seperti kita membuat Hiasan-hiasan Marhabannya Ramadan Kita membuat Apa namanya Mewarnai bersama Dengan tema-tema Ramadan Itu kan mengalihkan Agar Ramadan itu Tidak menjadi beban Di keluarga Ketika anak rewel Itu kan semua akan pusing Nanti seisi rumah Nah disitulah Peran Seorang Ibu Seorang wanita Kemudian Seorang ibu Juga akan Memiliki peran Yaitu Ketika berbuka puasa Wanita memiliki Peran yang penting Berbuka puasa Diperhatikan Bagaimana Keluarga Berbuka puasa Dengan yang Makanan sehat Makanan yang Tidak membuat Anak-anak itu Menjadi Turun imun Keluarga Tidak turun imun Nah itu bagaimana Wanita ini memiliki Peran yang sangat Penting Di dalam Keluarga Bagaimana Menjadikan Ramadan Itu menyenangkan Di keluarga Itu Termasuk Peran dari Wanita Dimana Seorang ibu Seorang istri Yang ketika Ramadan Itu bisa tetap Ceria Bisa tetap Mengendalikan diri kita Supaya kita tidak Terbawa suasana Sudah lapar Anak-anak rewel Kondisi pekerja Tuntutan pekerjaan Cukup banyak Itu ketika kita Tidak memiliki Rasa sabar Itu akan Menjadikan Ramadan itu Sia-sia Pertama kita Ramadan yang dapat Hanya lapar Dan dahaga Banyak di kalangan Wanita itu Yang didapat Hanya-lah Hanya lapar Dan dahaga Pada bulan Suci Ramadan Karena Kelelahan Lelah Tampun Kalau kita kembali lagi Disitu Kita menjalankan Puasa Ramadan Karena bukti kita Taat kita Kepada sang pencipta Pada Allah subhanahu wa ta'ala Maka Hal-hal yang Awalnya Membuat orang itu Tidak nyaman Akhirnya menjadi Bismillah Ini adalah Pahala Disini adalah Jariah Yang mana Bulan Ramadan Akan memiliki Pahala yang Berlipat-lipat Dibandingkan Hari-hari biasa Menyiapkan Makar sahur Menyiapkan Berbuka Mengajak Anak-anak Untuk berbuat Kebaikan Disitu adalah Akan memberikan Nilai Yang sangat Banyak Untuk Para Wanita Kemudian Yang selanjutnya Wanita Di bulan Ramadan Itu Harus Menjaga Kebersihan Kebersihan Hati kita Kebersihan Pikiran kita Kebersihan Lisan kita Kebersihan Badan kita Kebersihan Lisan Wanita Itu memang Kadang-kadang Kurang bisa Menjaga Lisan Maka Diusahakan Pada bulan Ramadan Dan supaya Tidak sia-sia Lisan kita Selalu kita Bersihkan Kita jaga Kita bersihkan Dengan kalimat-kalimat Toibah Seperti Kita lebih banyak Berdikir Kita lebih Tingkatkan Lagi tilawahnya Lebih Mendekatkan Lagi kepada Allah Memperdalam Lagi Menghayati Lagi Apa ya itu Si perintah Apa sih Itu ketakwaan Kemudian Pikiran Pikiran kita Supaya bisa Dijauhkan Dengan Pikiran-pikiran Yang Merusak Puasa Kita Kemudian Kebersihan Diri Kenapa Harus Kebersihan Diri Pada Bulan Ramadan Mohon maaf Banyak sekali Di kalangan kita Alah Puasa-puasa Saja Nggak ngapa-ngapain Nggak usah Mandi Nggak usah Gosok gigi Karena baunya Sudah seperti Bau kasturi Nah Tidak Seperti itu Juga Jadi Kita Sebagai Wanita Juga Harus Memberikan Contoh Ketika Seorang Jadi Seorang Ibu Pagi Kita Harus Mandi Meskipun Itu Di bulan Ramadan Libur Nah Itu Kita Tetap Menjaga Kebersihan Bahwa Saya Ini Adalah Bulan Suci Kita Juga Harus Bersih Juga Bukan Kita Menjadi Malas-malasan Nggak Mandi Mandinya Sore Saja Mendekati Berbuka Karena Lemes Karena Capek Karena Blah Blah Nah Itu Yang Harus Kita Hindari Tetap Menggosok gigi Ataukah Boleh Menggosok gigi Boleh Selama Tidak Ditelan Odol Dan Airnya Itu Tetap Diperbolehkan Karena Itu Menjaga Kebersihan Kemudian Kalau Ramadhan Bagaimana Ataukah Mandi Nanti Boleh Berlama-lama Ya Mandi Boleh Yang Tidak Boleh Mandi Sambil Minum Air Nah Itu Yang Dilarang Ketika Di Bulan Ramadhan Nah Semua Itu Berawal Dari Perempuan Karena Perempuan Itu Walaupun Di rumah Bukan Kepala Keluarga Tapi Pengendali Rutinitas Di Dalam Rumah Tangga Adalah Siapa Wanita Wanita Ngambek Sekali Saja Sudah Berantakan Semua Sudah Kacau Semua Nah Itulah Ibaratnya Wanita Di Bulan Ramadhan Beban Wanita Ini Pekerjaan Wanita Ini Bertambah Namun Bagaimana Kita Sebagai Seorang Wanita Itu Bisa Tetap Menjalankan Ibadah Ramadhan Berusaha Menjalankan Ibadah Ramadhan Dengan Penuh Keikhlasan Kesabaran Dan Bukti Ketakwaan Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Nah Bagaimana Kalau ingin Marah Ya Ditahan Dulu Nanti Marahnya Habis Maghrib Nah Itu Coba Ditahan Dulu Bagaimana Kalau kita Ingin Seperti Ini Seperti Ini Ingat Nanti Tidak Berpahala Kita Merasakan Bagaimana Laparnya Kalau Puasa Kita Sampai Rusak Alangkah Ruginya Lapar Kita Kalau Ada Yang Ingin Mengajak Menggibah Kita Menghindar Dulu Wanita Ini Kan Memang Tempatnya Ibaratnya Kan Senengnya Kemudian Hati Yang Kotor Itu Juga Kita Kita Bersihkan Lebih Banyak Daripada Kita Ini Lebih Baik Ayo Kita Membaca Al-Quran Daripada Kita Nganggur Mikirin Apa Mikirin Ini Pikiran Pikiran Yang Merusak Kuasa Kita Lebih Baik Kita Mengambil Al-Quran Dan Membacanya Sholat Sunnahnya Itu Kita Lebih Bisa Tingkatkan Yang Biasanya Kobliyah Dan Bakdiyah Masih Bolong-bolong Sebisa Mungkin Di Ramadan Ini Para Wanita Lebih Giat Lebih Giat Karena Kita Tidak Makan Siang Ketika Kobliyah Dan Bakdiyah Duhur Nah Lebih Baik Kita Sholat Kobliyah Dan Bakdiyah Punya Target Sendiri Untuk Memperdalam Spiritualitas Kita Memiliki Target Pokoknya Bismillah Setiap Bakdiyah Sholat Duhur Saya Satu Jus Nah Itu Ketika Sudah Terbiasa Itu Akan Mudah Kemudian Setiap Bakdiyah Maghrib Minimal Setengah Jus Bakdiyah Tarawih Minimal Satu Jus Bakdiyah Subuh Minimal Setengah Jus Lalu Sudah Berapa Jus Kita Pahalanya Padahal Satu Huruf Saja Berapa Pahalanya Nah Dikali Berapa Huruf Itu Dalam Sekian Jus Nah Itu Kita Sudah Menabung Pahala Yang Luar Biasa Namun Itu Semua Kadang Tidak Disadari Dengan Kesibukan Kesibukan Kita Dan Keluhan Keluhan Para Wanita Capeknya Sudah Laper Harus Masak Nah Itu Keluhan Keluhan Yang Sebenarnya Memang Manusiawi Tapi Sebenarnya Itu Akan Mengurangi Nilai Pahala Kita Keikhlasan Kita Kepada Allah Subhanahu Wata'ala Yang Mana Ketakwaan Keikhlasan Bakti Kita Dimulai Dari Diri Sendiri Untuk Para Wanita Tetaplah Semangat Untuk Menjalani Ibadah Ramadan Bagaimana Yang punya Anak-anak Ya Dilatih Anak-anaknya Bagaimana Kalau Anaknya Nangis Ya Nangis Manusiawi Tapi Tidak Menjadikan Suatu Beban Yang Akhirnya Merusak Pahala Puasa Kita Bagaimana Kalau Capek Atau Enggak Boleh Kita Enggak Masak Saur Beli Ya Silahkan Kalau Sesekali Ingin Beli Namun Alangkah Baiknya Bahkan Rasul Kan Pernah Menasihati Fatimah Ya Fatimah Masalah Engkau Untuk Keluargamu Karena Itu Salah Satu Penghalang Dirimu Dari Api Neraka Banyak Banyak Bukan Pahala Bagi Wanita Banyak Sekali Menyiapkan Makan Kita Tersenyum Kita Rapih Di hadapan Keluarga Di hadapan Suami Itu Sudah Menjadi Pahala Yang Luar Biasa Jadi Ramadan Untuk Wanita Adalah Suatu Hal Yang Istimewa Karena Wanita Mengumpulkan Banyak Pahala Di Bulan Ramadan Dengan Iming Atau Ganjaran Surganya Allah Subhanahu Ta'ala Dan Setiap Kaum Muslimin Juga Yang Berpuasa Kan Kita Dipersilahkan Untuk Masuk Ke Surga Lewat Pintu Aroyan Bagi Orang Yang Berpuasa Baik Mungkin Cukup Sekian Dari Saya Kurang Lebihnya Mohon Maaf Semoga Ramadan Ini Membawa Barakah Untuk Kita Semua Untuk Para Wanita Kumpulkan Pahala Kumpulkan Semangat Untuk Meraih Pahala Dari Allah Subhanahu Wa Ta'ala Semoga Ramadan Ini Membawa Barakah Untuk Kita Semua Saya Akhiri Kurang Lebihnya Mohon Maaf Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wassalamualaikum Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Wah Masya Allah Sekali Wanita Ini Memiliki Banyak Peran Dan Tugas Di Bulan Ramadan Yang Tentunya Itu Memiliki Banyak Manfaat Dan Pahala Kebaikan Untuk Wanita Namun Tetap Harus Memperhatikan Aturan Aturan Dalam Agama Islam Puasa Itu Istimewa Puasa Itu Anugrah Untuk Wanita Sebagai Bentuk Bakti Dan Taat Kita Kepada Allah Baik Pemirsa Kalamatik Kami Membuka Sesi Tanya Jawab Kepada Pemirsa Kami Persilahkan Bismillah Mohon maaf Saya Mau Tanya Tadi Sudah Disebutkan Peran Dan Keutamaan Nah Saya Ingin Ditanya Apa Saja Yang Menjadi Hal Penghambat Atau Penghalang Wanita Dalam Menjalani Kegiatan Di Bulan Permatul Menunggu Jawabannya Dan Solusinya Agar Kawan-kawan Bisa Rata Baik Terima kasih Penghambat Wanita Atau Masalah-masalah Wanita Di Bulan Romadon Yang Menjadi Hambatan Wanita Di Bulan Romadon Itu Sebenarnya Hambatannya Dari Diri Sendiri Kenapa Ya Karena Ketika Sang Wanita Itu Belum Menyadari Belum Mengerti Bagaimana Pahala Kita Sebagai Seorang Wanita Di Bulan Romadon Itu Yang Memiliki Pahala Berlipat Berlipat Ganda Itu Akan Menjadi Beban Bagi Wanita Capeknya Lelahnya Hausnya Harus ini Harus bersih Bersih Harus Masak Masih Ngantuk Masih Ini Nah Itu Adalah Keluhan-keluhan Dari Wanita Itu Sendiri Menjadi Hambatan Hambatan Hilangnya Pahala Tersebut Nah Jadi Bagaimana Kita Keikhlasan Kita Itu Kesabaran Kita Itu Bukti Ketakuan Kita Ini Kita Tanamkan Kepada Diri Kita Bahwasannya Bismillah Apa Yang Akan Kita Lakukan Solusinya Itu Bismillah Apa Yang Kita Lakukan Itu Semua Pahala Membangun Keluarga Yang Masih Tidur Itu Pahala Menyiapkan Makan Sahur Itu Pahala Menyiapkan Berbuka Itu Pahala Apa Namanya Mengajarkan Kebaikan Kebaikan Di rumah Itu Pahala Itu Yang Akan Menjadinya Ibaratnya Hilangnya Beban Kalau Kita Memang Tulus Ikhlas Itu Insya Allah Akan Hilang Rasa Itu Ternyata 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 Bangun Jam Setengah Tiga Masak Itu Berbeda Jadi Kadang Ada Dalam Keluarga Itu Yang ketika Sahur Harus Menu Baru Dimasakkan Nah Ada Yang Simpel Saja Yang Pening Diangetin Tapi Kalau Yang Menu Baru Itu Nah Itu Ketika Memang Itu Menjadi Hambatan Yang Merasa Menjadi Hambatan Itu Akan Menjadi Berat Menjadi Halangan Namun Kalau Dia Menyadari Bahasanya Ini Nikmat Kalau Ramadhan Tidak Seperti Ini Tidak Masak Tengah Malam Nah Itu Akhirnya Menjadi Sebuah Sesuatu Yang Menyenangkan Membahagiakan Karena Apa Dimulai Dengan Cinta Cinta Kepada Allah Itu Yang Akan Membuat Kita Mencintai Makhluknya Dan Aktifitas Kita Jadi Cinta Jangan Dianggap Negatif Hanya Laki-laki Dan Perempuan Saja Itu Jatuh Cinta Tapi Cinta Itu Dalam Hati Al-Hub Itu Dalam Hati Hubun Cinta Itu Dalam Hati Yang Bagaimana Cinta Itu Tertanam Pada Diri Kita Cinta Kepada Rob Maka Kita Akan Mencintai Makhluknya Seperti Itu Oke Baik Ya Tadi Hambatan Hambatan Yang Mungkin Terjadi Pada Wanita Itu Kebanyakan Yang Muncul Dari Dalam Diri Wanita Itu Sendiri Karena Kurangnya Pemahaman Atau Kurangnya Kesadaran Wanita Tentang Kebaikan Kebaikan Atau Pahala-pahala Selama Bulan Ramadan Ini Maka Semua Itu Harus Dilakukan Dengan Diawali Dengan Cinta Maka Semua Aktifitas Yang Dilakukan Itu Akan Merasa Menyenangkan Dan Membahagiakan Oke Baik Untuk Pertanyaan Selanjutnya Kami Persilahkan Baik Zah Izin Bertanya Ini kan Identik Dengan Wanita Terkadang Mengolah Emosinya Di bulan-bulan Ramadan Itu Mungkin Ada yang Lepas Ada Enggak Nah Ini Untuk Tips Dan Triks Bagaimana Zah Menahan Marah Emosi Tip dan trik Menahan Amarah Saat Buasa Wanita Identik dengan Marah Laki-laki juga Bukan wanita Saja Namun Ketika Emosi Kita Sudah Mulai Menguasai Kita Tahu Amarah Itu Datangnya Dari Mana Dari Setan Ya Ya Dari Setan Katanya Puasa Setan Dibelenggu Tapi Setan Itu Identik Dengan Sifat Ibarat Nah Bagaimana Kita Menahan Amarah Saat Bulan Ramadhan Ataupun Di Bulan Biasa Yang Paling Canggih Yang Paling Ampuh Adalah Dengan Kita Berwudu Ya Karena Amarah Itu Setan Setan Dari Api Api Hanya Bisa Dipadamkan Dengan Air Maka Dengan Berwudu Kita Ketika Kita Memang Amarah Sudah Tidak Bisa Kita Bendung Selain Itu Triptiknya Lagi Bagaimana Lagi Selain Misalnya Kita Mau Udu Kamar Mandinya Jauh Ketika Kita Marah Dengan Suatu Hal Maka Kita Membalikan Badan Kita Agar Tidak Melihat Suatu Hal Di Depan Kita Yang Membuat Kita Marah Betul Itu Salah Satu Trik Yang Ampuh Kita Balikan Atau Kita Balikan Ke Wajah Kita Atau Balikan Badan Kita Supaya Kita Tidak Melihat Ini Sasaran Amarah Kita Kalau Kita Masih Melihat Maka Kita Akan Terdorong Untuk Terus Meluapkan Amarah Tapi Lebih Ampuh Adalah Dengan Kita Berbun Seperti Jadi Itu Tadi Cara Mengelola Amarah Selama Di Bulan Ramadan Ini Oke Selanjutnya Ustazah Boleh Berikan Baik Terima Kasih Jadi Pada Bulan Ramadan Ini Para Wanita Kita Kembali Menyambut Bulan Ramadan Ini Dengan Rasa Istimewa Rasa Sukacita Karena Ini Adalah Bulan Yang Dinanti Nanti Oleh Seluruh Kaum Muslimin Berada Di Dunia Untuk Itu Hiasilah Ramadan Ini Untuk Para Wanita Untuk Terus Mendekatkan Diri Kepada Allah Menunjukkan Bakti Kita Kepada Allah Kepada Keluarga Kepada Umat Bagaimana Kita Bisa Berbakti Dan Memberi Manfaat Untuk Kita Karena Kalau Di Bulan Ramadan Ini Pahala Kita Akan Terus Dilipatkan Itu Adalah Kesempatan Yang Tidak Datang Dua Kali Jadi Jangan Lewatkan Ramadan Ini Dengan Hal Yang Sia Sia Terus Mendekat Kepada Allah Para Wanita Terus Ikhlas Untuk Menjalankan Perannya Jangan Jadikan Sebuah Ramadan Ini Sebuah Beban Atau Kelukesah Agar Kita Tidak Mensyukuri Apa Yang Sudah Allah Berikan Kepada Kita Kita Sudah Diberikan Tubuh Yang Sehat Kita Sudah Diberikan Kenyamanan Di Lingkungan Kita Belum Tentu Orang Nyaman Dengan Ibadah Puasa Kita Lihat Saudara-saudara Di Palestina Mereka Puasa Tidak Ada Rasa Kenyamanan Kita Disini Sungguh Sangat Nyaman Namun Kadang Kita Masih Berkeluklah Panasnya Capeknya Ininya Pokoknya Nah Ininya Itunya Apanya Nah Itulah Yang Harus Kita Mulai Kita Kurangi Kata-kata Itu Karena Itu Tidak Ada Untungnya Tidak Menguntungan Pada Diri Kemudian Untuk Keluarganya Ya Dinikmatin Ketika Kita Di rumah Tangga Kita Harus Menyiapkan Itu Nikmat Kita Memiliki Keluarga Kita Memiliki Peran Dan Tanggung jawab Dan Ini Adalah Anugrah Dari Allah Dengan Pekerjaan Kita Syukuri Karena Pekerja Itu Adalah Ibadah Jadi Bagaimana Kita Beribadah Mahdoh Maupun Okoyir Mahdoh Di Bulan Puasa Ini Dengan Keikhlasan Dan Cinta Banyak Sekali Yang Bisa Kita Dapatkan Pada Kajian Kalam Pada Sore Hari Ini Jadi Puasa Dalam Kaca Mata Wanita Juga Memperlihatkan Kemampuan Adaptasi Dan Fleksibilitas Yang Luar Biasa Mereka Sering Menemukan Cara Kreatif Untuk Mengatur Waktu Dan Energi Agar Tetap Produktif Dalam Menjalankan Ibadah Serta Memenuhi Tanggung jawab Tanggung jawab Mereka Jangan Jadikan Ramadhan Ini Sebagai Beban Jadikan Ramadhan Ini Ramadhan Yang Menyenangkan Dan Jadikan Ramadhan Ini Ramadhan Terbaik Baik Pengirsa Kalamatik Dimanapun Berada Sekian Kajian Kita Pada Sore Hari Ini Semoga Allah Senantiasa Memudahkan Kita Untuk Selalu Berbuat Dan Belajar Tentang Kebaikan Saya Indah Putri Amalia Adha Pamit Undur Diri Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Terima